Apa bedanya mindset investor dengan mindset trader Kalau mindset trader Di pikirannya atau di isi kepalanya adalah Hal-hal yang sudah Halo guys selamat sore Kembali lagi gue Akma Dan disamping gue adalah Putri Nah kita lagi bersama Pak Joshua nih Sebelum itu Pak gimana kabarnya Pak Luar biasa seperti biasa Oh ya Pak kalau gak salah pas hari Jumat itu ada seminar di Bandung ya Pak Betul sekali Itu disana caranya bagaimana sih Pak Baik seminar di Bandung itu kita laksanakan sejak hari Jumat Lalu hari Sabtu dan hari Minggu Hari Jumat adalah agendanya seminar umum Dimana yang mengikutinya cukup banyak sekali Dan yang daftar dengan yang hadir itu cukup ketat ya Banyak sekali Lalu hari Sabtunya adalah agenda mengenai upgrade member Jadi member-member yang telah mengikuti Imperium Strategi Internasional Selalu selalu kami adakan kelas untuk upgrade mereka Sehingga mereka mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dan yang paling update ya Kemudian hari Minggunya kami melakukan kelas workshop itu khusus untuk member-member Imperium Strategi yang baru Dan yang mengikutinya juga cukup banyak Sehingga kami senang karena kami bisa mencerdaskan kehidupan bangsa Begitu ya Pak Sebelum itu ada saran gak sih Pak buat mereka-mereka yang belum bisa mengikuti bergabung di Imperium Strategi? Baik Saran saya sih ya bahwa ada pepatah mengatakan Ilmu yang menjaga harta Bukan sebaliknya Maka Adalah lebih baik jika kita terlebih dahulu menginvestasikan Leher ke atas Sebelum kita melakukan investasi Secara real Kenapa begitu? Karena dengan pengetahuan dan ilmu yang kita miliki Kita bisa menggunakannya untuk mengoptimalkan hasil investasi yang telah kita lakukan Begitu kira-kira Pak Oh begitu ya Pak Nah sebelum itu Kebanyakan orang-orang nih Pak Ada pertanyaan Bagaimana sih Pak untuk mengatasi resiko di dalam trading Cara mencegahnya bagaimana? Baik Ini pertanyaan bagus sekali Jadi resiko dalam satu transaksi atau dalam satu investasi itu selalu ada Dan tidak mungkin resiko itu dikatakan tidak ada sama sekali Resiko itu ada Hanya masalahnya dia resikonya kecil Sedang atau besar Nah Dalam setiap transaksi atau dalam setiap investasi yang kita lakukan Selalu lebih baik kita menidentifikasi resiko Yang bisa kita tanggung Sehingga dengan demikian Kita mempersiapkan diri kita Dengan wawasan Dengan pengetahuan Dengan metode-metode yang baik dan yang benar Serta terbukti Agar apa yang kita jalankan itu Resikonya bisa semakin rendah Karena dibalik resiko yang rendah adalah keuntungan yang tinggi atau yang optimal Demikian Pak Begitu ya Kak Kalau enggak salah itu ya Kak Kenapa semua itu Kalau untuk membuka akun itu Minimal 10 ribu dolar Kenapa enggak dibawanya Atau bagaimana itu Maksudnya bagaimana Oke itu pertanyaan yang baik sekali Mengapa 10 ribu dolar Untuk bisa mengikuti kelas edukasi imperium strategi Begini penjelasannya Imperium strategi adalah institusi edukasi Yang tugasnya Hanya berfokus pada bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa terkait dengan Pengetahuan dan juga wawasan mengenai bagaimana cara trading yang aman Nah ketika kami berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu Maka kami melakukan satu kesepakatan Dimana kesepakatan tersebut yang menimbulkan mengapa harus melakukan pembukaan rekening dan melakukan depo 10 ribu dolar di akun yang ditentukan Karena begini Kesepakatan itu dibuat dalam rangka bahwa pihak-pihak tertentu mendapatkan keuntungan Dan nasabah atau pihak-pihak yang dilayani oleh imperium strategi ini juga mendapatkan keuntungan Dalam hal ini adalah wawasannya bertambah Lalu mereka mendapatkan hasil yang optimal Mereka memahami resiko bagaimana meminimalisasi resiko dan lain sebagainya Nah ketentuan itu kami sepakati tentu harus disetujui oleh kedua belah pihak Tidak bisa hanya sepihak saja Nah kami menerima mengapa 10 ribu dolar? Karena menurut kami dengan angka sedemikian Dengan investasi sedemikian besar 10 ribu itu cukup untuk mendapatkan Bagaimana caranya transaksi di forex yang aman dan nyaman Yang penting hasilnya atau profitnya konsisten Bukan top up-nya yang konsisten Ya kan begitu masalah mana-mana jemainnya Nah kalau nggak salah Imperium strategi kan itu investor ya Pak? Imperium strategi adalah edukator Kalau nggak salah kan kebanyakan orang nih Nggak tahu bedanya investor sama trader Oke Nah tolong Bapak bisa menjelaskan untuk keduanya itu Apa sih perbandingan apa artinya investor sama trader itu Oke baik ini pertanyaannya bagus ya Jadi begini Kami punya satu metode Yang mana metode ini adalah metode yang dipakai oleh investor Nah investor melakukan transaksi-transaksi Ketika dia melakukan transaksi demi transaksi Dia sebagai trader Oke Nah ketika dia sebagai trader itu Itu aktivitasnya Tetapi mindsetnya adalah mindset sebagai investor Nah apa bedanya mindset investor dengan mindset trader Kalau mindset trader Di pikirannya atau di isi kepalanya adalah Hal-hal yang sudah terjadi Hal-hal yang sudah jadi sejarah History-history yang sudah berlalu Makanya mereka terpaku dengan technical analysis Bagaimana pola-pola yang terjadi di masa lalu Bagaimana harga tertinggi dan harga terendah yang terjadi di masa lalu Tetapi kalau investor Mindsetnya adalah bagaimana dia melihat ke depan Bagaimana peluang ke depan itu Apakah lebih besar dari sekarang Ataukah lebih kecil dari sekarang Sehingga kita bisa simpulkan bahwa Mindset dari investor itu adalah melihat ke depan Tetapi kalau trader adalah melihat ke belakang Sehingga akan lebih luar biasa hasilnya Jika kedua mindset ini disatukan Dalam arti Sebagai investor Sebagai pelaku bisnis forex Maka ketika melakukan transaksinya Dia cakap sebagai trader Dan dalam mengelola investasinya Dia cakap sebagai investor Di satu sisi Dia cakap melihat Apa peluang yang akan dia dapatkan di depan Dengan melalui Berita Data Dan fakta yang dia dapatkan Dan juga ketika dia mengaktualisasikan Segala informasi tadi Dia melakukannya berdasarkan Formula-formula yang baku Yang baik Yang dikuasai Dengan melalui technical analysis Nah jika itu digabungkan Maka saya percaya hasilnya akan lebih luar biasa Ketimbang Ketimbang Pelaku bisnis tersebut hanya memiliki mindset yang satu saja Bukah ada perubahan yang bergabung di Imperium Sebelum atau sesudahnya ada perubahannya apa tidak Oh tentu 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 sekali Hampir 100% Mindset yang Ada Pada member-member sebelum mereka tergabung di Imperium Serati Ia adalah mindset-mindset trader Mereka hanya memiliki pemahaman Memiliki wawasan sebagai trader Sebagai analisis teknikal Yang hanya mampu Untuk mengkalkulasi apa yang terjadi Sebelumnya Untuk memproyeksikan Masa depan Masa yang akan datang Dan hasilnya Itu selalu gagal Gagal Dan gagal Nah Ketika mereka masuk Belajar di Imperium Strategi Mindset trader tadi Tidak hilang Tetap terpakai Tetapi mereka mendapatkan Satu wawasan lagi Satu mindset tambahan lagi yang perlu Yaitu mindset sebagai investor Apa itu mindset sebagai investor Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya Mindset sebagai investor adalah Memiliki kemampuan melihat peluang Yang akan didapatkan di depan Dengan melalui Berita Data Dan fakta-fakta yang dikumpulkan Atau dirumuskan Atau yang disimpulkan Dari Yang didapatkan Melalui media-media tertentu Yang tentunya akan direkomendasikan Begitu ya Pak Ya Untuk Pak Putri ada yang ingin ditanyakan Untuk Pak Joshua Ya ada Jadi saya mau Ya ke Bapak nih Ya Seberapa penting Psikologi Trading Dalam mengembangkan Kedisiplinan Dan kesusiasan Dalam jangka panjang Pak Oke Menurut saya Masalah psikologi itu Sebenarnya ya Menurut pandangan saya Adalah sesuatu yang Dilebih-lebihkan saja Faktor psikologi dalam trading itu Sebenarnya tidak ada Ya Yang ada adalah Mengapa sampai muncul faktor psikologi itu Karena begini Ibu Putri Banyak trader atau pelaku bisnis Mereka merasa bahwa Mereka gagal Gagal Dan gagal Dalam investasi ini Dalam transaksi ini Sehingga akhirnya mereka mencari Kambing hitam Siapa yang harus disalahkan Ketika saya rugi Ketika saya MC Siapa yang salah Mereka cari kambing hitam Oh faktor psikologi Padahal mereka ngerti juga Enggak faktor psikologi itu Jadi menurut saya Faktor psikologi itu Adalah faktor-faktor yang memang ada Sudah ada dalam diri kita Mau itu trading Mau tidak trading Faktor psikologi itu sudah ada Dalam Badan kita ini Sehingga Kenapa Akhirnya dimunculkan faktor psikologi itu Ya itu tadi saya bilang Mereka tidak mampu Mereka tidak memiliki kemampuan Mereka tidak memiliki Pahaman Tidak memiliki wawasan Tidak pernah teredukasi dengan baik Sehingga akhirnya mereka rugi Ketika mereka rugi Mereka tidak tahu pula Kenapa saya rugi Akhirnya yang paling gampang adalah Menyalahkan faktor psikologi Menurut saya Kasian si faktor psikologi dong Ya kan Dia gak tahu apa-apa Di salah-salah ini Jadi menurut saya Cukuncinya cuma satu Ketika orang teredukasi dengan baik Ilmu yang dia miliki itu Akan menyelamatkan hartanya Bukan psikologinya yang menyelamatkan hartanya Demikian Bu Putri Wah baik Pak Pertanyaan kedua itu Seberapa pentingnya backtesting Dalam menentukan keandalan strategi trading Pak Oke Ini pertanyaan menarik ini Karena backtesting itu seringkali dipakai oleh para teknikal Untuk mereka mencari tahu Metode mereka ini efektif atau tidak Nah menurut saya Backtest itu Tidak bisa bercerita banyak Apa yang di masa lalu itu Yang sudah terjadi Ada memang pengulangan Tapi ingat Tidak selalu akan ada pengulangan Pengulangan itu akan ada Tapi tidak akan selalu Nah sehingga Buat saya Lebih penting sebenarnya forward test Dibandingkan backtest Yang lalu Tes yang lalu Yang sudah lewat itu Baik-baik saja sih Tapi kalau hanya memanfaatkan backtest Atau masa lalu saja Menurut saya Pincang Yang harus diketahui Satu metode itu dicoba Menggunakan forward test Test di masa yang akan datang Bukan backtest Bukan backtest saja Tapi juga backtest Dan juga forward test Demikian Bu Putri Baik Pertanyaan yang terakhir Pak bagaimana Cara mengidentifikasi Tren pasar yang akan datang Terus apakah indikator Tertentu yang paling membantu Oke Cara identifikasi mengenai Tren apa yang Terjadi Sekarang ya Mudah sekali Bu Kita diberikan Tuhan ini Indra mata Dan indra pikiran Kedua indra itu Sangat berguna Sangat bermanfaat Untuk kita Mendapatkan informasi Apa Apa yang kita baca Membentuk persepsi kita Apa yang kita lihat Yang kita baca Akhirnya diolah Untuk pikiran kita Nah Segala macam itu Bisa kita baca Selama kita ngerti Tapi yang penting Adalah Dalam kaitannya Dengan transaksi forex Ya Menurut saya Kita baca Mengenai Apa sih Yang menggerakkan Pasar hari ini Apa headline Di website Website Bisnis Website ekonomi Website berita internasional Pada hari ini Dan Lalu apa berita-berita Yang terkait dengan Geopolitik Apa yang terjadi Di dunia ini Pada saat hari ini Karena apa yang terjadi Pada hari ini Akan menentukan Untuk orang melakukan Apa yang di depan Oke Jadi ketika mereka Melihat Atau membaca Sesuatu Akhirnya mereka Mengolahnya Dalam pikiran Yang diolah itu Kesimpulannya adalah Kalau yang ini Terjadi Saya harus beli Atau saya jual Singkatnya begitu Jadi Menurut saya Apa sih Yang menentukan Trend Adalah apa yang menjadi Headline Dari Website-website Berita yang Memang Punya Pengaruh besar Dalam industri Keuangan Kemudian Tadi Ibu Putri Tanya Mengenai Indikator apa Ya Menurut saya Indikator semuanya Si baik-baik saja Ya Karena itu Diciptakan oleh Orang-orang yang memang Punya kemampuan Khusus Rata-rata yang Buat satu Indikator itu Adalah profesor Atau minimum Doktor Baik Pak Semua membantu Semuanya Pak Ya semuanya Sebenarnya membantu Masalahnya adalah Bukan Indikatornya Tapi Cara Menggunakannya Oke Seperti Ibu Putri Pakai Gadget Umpamanya Semua merek itu Bagus Selama memang Digunakannya Tepat Atau digunakannya Memang Benar Bisa Benar Gitu ya Percuma pakai yang mahal Tapi hanya bisa Buat foto Gak bisa buat Yang lain Gak bisa digunain Gitu ya Pak Iya Jadi dia kan Sia-sia Jadi Bukan barangnya Sayang Sayang Pak Iya Bukan Indikatornya Tapi bagaimana Cara Menggunakan Indikatornya Kira-kira Begitu Bu Putri Oke Pak Jo Sekian yang dapat Saya sampaikan Untuk saya tanyakan Kalau tidak ada Salah-salah kata Mohon di maafkan ya Pak Baik Ibu Putri Nah sebelum itu nih Pak Ya Sekarang Trendnya lagi naik-naik nih Pak Apa itu Bitcoin Bitcoin Masa gak tahu buat jalan sih Pak Oke Nah kalau gak salah Sekarang prediksinya Hampir mendekati 90 ribu US dollar Yes Nah menurut Bapak nih Prediksi untuk Kedepannya bagaimana sih Pak Untuk Bitcoin Ya Kedepannya begini Kerangka yang harus kita pahami Ini adalah Bitcoin itu Dia naik atau turun Itu tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor Antara lain Permintaan Ya Supply dan demand Antara lain itu Kedua adalah sentimennya Ya Dalam hal ini Kenapa Bitcoin naik Adalah Kita semua tahu melalui berita Ketika Trump Kansnya Belum menang ini Tapi Kans untuk menjadi presiden Sudah terlihat membesar Bitcoin harganya naik Karena mereka tahu Pelaku pasar itu tahu Bahwa Trump juga memiliki Kripto Memiliki aset-aset Kripto Sehingga Sehingga Hal itu keheren dengan Kenaikan harga-harga Bitcoin Mereka melihat Sentimen itu Akhirnya Menyimpulkan bahwa Kanatra memiliki aset Kripto yang banyak Yang relatif banyak Dan dia juga Punya kolega-kolega Dari Orang-orang yang Yang memiliki Atau circle Dari Yang memiliki aset-aset Kripto Seperti Elon Musk Dan lain-lain Sehingga itu Membutuhkan persepsi Jika termenang Maka harga Kripto akan Menguat Akan naik Tapi ingat Segala sesuatu Yang naik itu Akan ada Batasnya Selalu dalam Trend itu Ada koreksi Dan setiap Koreksi-koreksi Terjadi itu Tidak ujuk-ujuk Tetapi selalu Ada Hintnya Selalu ada Petunjuknya Maka Dengan membaca Berita Kita akan Segera mendapatkan Petunjuk Atau indikasi-indikasi Mengenai Kapan harga Bitcoin ini Akan Mengalami Koreksi Mengenai Sampai berapa Dia naik Saya Tidak bisa Memprediksi Tapi Banyak Analis Mengatakan Ini akan Mencapai 100 ribu Lalu Kemudian Terjadi Koreksi Dan setelah Koreksi Akan naik Sampai Berapa Tentunya Yang paling Tahu Tidak ada Orang hanya Bisa melihat Akan Kalau break Di atas 100 Setelah Koreksi Itu tergantung Dari apa yang Akan Trump Lakukan Dalam Kebijakan Sebagai Presiden Presiden Serikat Berikutnya Begitu ya Pak Ya Nah Kalau gak salah itu Katanya ada yang Selain Bitcoin Ada ya Pak Yang lagi naik-naiknya itu Di Kriptonya Ya Ya banyak sekali Wah Banyak sih Tapi pada umumnya ya Menurut saya Menurut Berita yang saya baca Memang Hampir Semua Rata-rata Aset Kripto itu Mereka Mengalami Penguatan Gitu ya Karena Kripto ini Juga Berdampingan Dengan Saham-saham Berbasis Teknologi Jadi saham-saham Berbasis Teknologi Ini Banyak Mengambil Pembiayaan Itu dari Kripto Nah Sehingga Mudahnya Begini Jika Saham-saham Teknologi Seperti yang ada Di Nasdaq Itu menguat Kerap kali Harga-harga Kripto Atau harga-harga Harga BTC Juga ikut Mengikuti Menguat Gitu ya Pak Ya Kalau boleh tahu Tanggal 21 November 2024 itu Dimperim ada apa sih Pak Oh iya Betul sekali Jadi tanggal 21 November Kita adakan Klinik Forex Secara offline Di Menara Imperium Lantai 9 Pesertanya sangat terbatas Hanya 10 orang Pendaftar pertama saja Ya Siapapun Boleh mengikuti ini Tinggal nanti Menghubungi saja Pak Apal Menghubungi Ibu Putri Untuk booking sheet Karena apa Karena terbatas Hanya 10 peserta Dari klinik Forex Dari klinik Forex ini Dari gue Akma Dan Sampai gue dari Putri Cukup dari sini Selamat sore ya guys Selamat sore Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya